Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi saya hormati Wakil Ketua DPRD, Kabupaten Betul Tengah Yang saya hormati Bapak Bapak Bisa oleh Warah Yang saya hormati Ketua BPD bersama Angkota atau Wakil Beliau Yang saya hormati Kepala Kampung, Tokoh teman-teman perangkat desa Yang saya hormati Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Tokoh wanita Hadir sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pertama-tama adalah kita bersyukur Kira-kira Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada pagi hari menjauh siang ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, tempatan Sehingga kita bisa hadir di tempat ini Dalam rangka reses DPRD Kabupaten Betul Tengah Dalam hal ini Dapil Kejamatan Lakudo Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang ini Dalam hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Betul Tengah yaitu Bapak Adam SAG Salatu wassalam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang senantiasa membimbing kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya Bapak Ibu sekalian Hari ini Bapak Adam SAG melakukan reses di desa kita Alhamdulillah Oleh karena itu Sebenarnya banyak-banyak hal yang perlu kami sampaikan Beliau ini Sudah tidak asing lagi buat kita Semenjak tahun 2006 Masih Saat itu kita masih dalam satu desa Yaitu desa Wara Di saat kita bersama-sama dengan desa Wara Alhamdulillah Di saat itu ada agenda Tentang Program pemegaran desa Beliau lah yang menginformasikan kepada kami Dan kepada tokoh-tokoh masyarakat sini Bagaimana Ada Rencana Pemegaran desa-desa Jadi saat itu Berdasarkan informasi beliau Alhamdulillah Kita Tindak lanjuti Kemudian kita merancang Dengan Bimbingan beliau Terancang Kita Tindak lanjuti Dan sampai selesai Pembuatan program Sekaligus Pemajuan program Tidak lama kemudian Terjadilah pembahasan Jadi saat pembahasan Alhamdulillah Pada saat itu Masih Pak Ketua DPRD Yaitu Pak Omar Sabi Ditambah Ditambah dengan Arahan Dari Pak Adam S.H.G Bahwa segera mungkin Diselesaikan Alhamdulillah Selesai saat itu Dan beberapa kemudian Terjadilah pembahasan-pembahasan Cukup panjang Dan terjadilah Pemekaran desa Yang insya Allah Di 2006 Onewara Mekar Menjadi Satu daerah Baru Yaitu desa Onewara Itu tidak terlepas Dari Campur Tangan beliau Jadi Semua kegiatan Yang di desa ini Mau pengaspalan Mau Lapangan Mau Pengaspalan Insya Allah Sudah yang kedua kalinya Kemudian Dan lain-lain Pada dasarnya Tidak terlepas Dari Masukan-masukan Dan bisikan-bisikan beliau Termasuk yang kami ingat Saat itu Yaitu Penimbunan kuburan Talut kuburan Penimbunan kuburan Sampai terjadi Beberapa kali Itu Berkat Masukan Dan pendekatan beliau Yang pada saat itu Bendahara Keuangan Masih pakarun Disukur Saya hanya Dimisikin Kalau bisa Sekarang Komunikasikan Yang pakarun Disukur Bagaimana Janji-janji beliau Pada saat itu Untuk Melakukan penimbunan Di area Pemakaman kita Alhamdulillah Pemakaman kita itu Sudah Seperti itu Keadaannya Termasuk Terakhir ini Masih banyak lagi Yang saya tidak sebutkan Satu persatu Terakhir ini Adalah Ada kegiatan lapangan Penimbunan lapangan Ini usulan kita Saya sampaikan Kepada beliau Kalau memang Ada Sisa-sisa dana Di daerah Silahkan Disukurkan Alhamdulillah Tahun ini Insya Allah Tidak Kalau tidak ada halangan Pada bulan 4 ini Akan dilaksanakan Pekerjaannya Yaitu Penimbunan lapangan Mudah-mudahan Ada Target lain Yang mana Menjadi sebuah Cerita Yang Berkelanjutan Yaitu tribun Seharusnya Tribun dulu Sebenarnya Karena Tribun itu Memang Secara Secara Penilaian Bahwa Kenapa Dibangun Tidak tuntas Seharusnya Harus dituntaskan Maksudnya Dituntaskan Dalam hal ini Harus lengkap Harus ada atapnya Tapi Kenapa Dibiarkan begini Saya kira ini Masih menjadi PRnya beliau Karena saya yakin Setiap hari Dia lihat Setiap saat Dia lihat Setiap waktu Dia lihat Dan setiap saat Kita ingatkan Bahwa Lapangan Tribun lapangan Itu belum Selesai Kerjaannya Dan tolong Dituntaskan Dan program Beliau tahun ini Adalah Termasuk Pengasparan jalan Satu kilo Dan itu semua Adalah berkat Daripada Masukan-masukan Beliau Kita ikuti Dengan Pengimputan Di data SIPD Dan pada akhirnya Usulan Kita Hari ini Alhamdulillah Cukup Ya cukup Memuaskan Yang satu adalah Rehab Lapangan Kemudian Yang kedua Pengasparan jalan Kemudian Yang ketiga Adalah Jalan tani Yang akan Dilewati Di belakang itu Ini semua Masukan-masukan Kita semua Dan Alhamdulillah Ada Keterwakilan Kita disana Dan insyaallah Dia Tetap Memperhatikan Apa yang kita inginkan Untuk masyarakat Dilewati Saya kira demikian Untuk Masukan-masukan Dari kami Yang jelas Beliau Akan menyampaikan Berapa agenda Intinya Saya yakin Sudah ada Agenda-agenda Kedepan Ya Untuk Dilewati Kedepan Kedepan itu Salah satunya Adalah penimbunan Kuburan Kemudian Dan lain-lain Dan pada akhirnya Akan disampaikan Oleh beliau Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Oleh beliau Membuat manfaat Untuk kita semua Saya kira Ini harapan Masyarakat Oleh warah Saya Cukupkan Terima kasih banyak Kepada beliau Dan juga Kita Selama ini Terus rambut Boleh dikata Kalau bukan Oleh warah Ya Karena dukungan Oleh warah Sangat besar Di saat itu Dan mudah-mudahan Beliau masih Diberikan kesehatan Sehingga beliau Bisa Masih Bekerja Berbuat Untuk Kepentingan Masyarakat kita Khususnya Oleh warah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Walakallah Walakwataila Billahi Lazim Yang Saya hormati Bapak Kepala Desa Oleh warah Yang Saya hormati Ketua BPD Bersama Anggota Yang Saya hormati Bapak Babinsah Yang Saya hormati Toko Agama Toko Masyarakat Toko Pemuda Toko Wanita Hadiri Yang Berbahagia Puji Acara Tadi Yang Berkaitan Dengan Menghadapi Bulan Suci Romodon Dan Setelah Kegiatan Bulan Suci Romodon Dan Pada hari ini Saya Melaksanakan Resis Sebagai Tangguh Jawab Saya Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Betuntinga Di Desa Onewara Kecamatan Lakudo Kabupaten Betuntinga Ada Beberapa Hal Penting Yang Saya Sampaikan Di Pertemuan Kita Ini Karena Pelaksanaan Resis Ini Adalah Merupakan Kewajiban Saya Untuk Saya Datang Kembali Menjalin Aspirasi Ya Kepada Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Untuk Mendengarkan Langsung Peluhan Masukan Saran Terkait Dengan Pelaksanaan Pembangunan Maupun Pemasarakatan Yang Khususnya Di Onewara Ini Tentunya Kami Juga Akan Menyampaikan Beberapa Program Kepada Kita Sekalian Yang Khususnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan 2023 Tadi Sudah Disenggung Pak Desa Secara Jujur Saya Sampaikan Sebagaimana Saya Sampaikan Pada Reses Sebelumnya Bahwa Di Desa Onewara Ini Adalah Saya Tidak Dilahirkan Disini Tapi Tapi Ini Adalah Istimewa Buah Saya Karena Sepanjang Perjalanan Cerita Mulai Dari Lahirnya Desa Ini Dan Sampai Pada Hari Ini Kita Kawal Dari Dari Segi Pembangunan Dan Infrastrukturnya Selama Lima Tahun Juga Jadi Saya Ketua DPR Banyak Harapan Masyarakat Yang Belum Tersampaikan Bukan Berarti Bahwa Saya Diam Saya Juga Sebagai Pimpinan DPR Mestinya Tidak Perlu Berteriak Karena Jabatan Saya Menurut Undang Undang 2023 Adalah Sama Kedudukannya Dengan Bupati Cuman Memang Berbeda Oleh Karena Itu Tidak Mustahil Sebenarnya Setiap Permintaan Saya Untuk Tidak Dipenuhi Oleh Pemerintah Karena Anggaran Itu Adalah Anggaran Bersama Tapi Kenyataannya Selama Lima Tahun Ini Ya Ada Juga Pembangunan Yang Masuk Juga Di Onewara Ini Tetapi Itu Lebih Fokus Untuk Pembangunan Di Luar Desa Ini Dan Anggarannya Juga Besar Tetapi Harapan Masyarakat Sudah Selama Lima Tahun Ini Agar Kita Bisa Kita Penuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Yang Khususnya Di Desa Onewara Ini Baik Itu Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Lain Lain Sebagainya Maafkan Saya Lima Tahun Ini Bukan Saya Tidak Berjuang Tetapi Setiap Pemimpin Itu Punya Kebijakan Yang Berbeda Saya Pada Resis Kemarin Itu Saya Sebenarnya Bukan Ditantang Dan Saya Sebenarnya Senang Sekali Menerima Tantangan Gitu Karena Pada Saat Resis Pada Saat Itu Saya Diseroti Seolah Bahwa Lima Tahun Ini Saya Tidak Bisa Berbuat Apa- Apa Di Desa Yang Saya Cintai Ini Makanya Kemarin Saya Berjanji Mudah-mudahan 2023 Ini Saya Akan Bayar Itu Akan Bayar Apa Yang Kita Tidak Lakukan Lima Tahun Ini 2023 Ini Mudah-mudahan Dengan Hadirnya PJ Ini Akan Melahirkan Suatu Kebijakan Baru Yang Bisa Berpihak Kepada Masyarakat Kita Tadi Sudah Disampaikan Sama Pak Desa Ada Beberapa Kegiatan Program Yang Ada Di Desa Onewara Ini Dan Terus Terus Bikin Cemburu Desa Desa Yang Lain Karena Ketika Kemarin Musliman Di Kecamatan Ini Sebenarnya Kalau Tidak Kuat Dotinya Ini Sebenarnya Sudah Didoti Doti Juga Mungkin Pada Saat Itu Karena Ketika Dibacakan Itu Berturut-turut Itu Kegiatan Itu Disebutkan Ya Sementara Yang Desa Yang Lain Itu Menanti Menanti Program Apa Yang Turun Di Desanya Mereka Itu Biar Satu Program Tidak Pernah Nah Ini Tiga Kegiatan Yang Berturut-turut Itu Yang Pertama Pengaspalan Satu Kilo Saya Perjuangkan Supaya Apa Yang Kita Sudah Rintis Yang Selama Ini Pengaspalannya Itu Disambung Tetapi Ketika Pada Saat Itu Sudah Dianggarkan Kadangkala Itu Itu Anggaran Itu Bergeser Lagi Jadi Saya Bukan Kadangkala Malas Juga Saya Datang Disini Untuk Saya Reses Kemudian Hanya Itu Saya Sampaikan Dan Saya Tahu Perasaannya Masyarakat Sebenarnya Kalau Tidak Menyampaikan Secara Langsung Bahwa Ketua DPR Dan Wakil Ketua DPR Itu Sebenarnya Hanya Datang Berjanji Disini Ya Padahal Terus Terus Ini Boleh Dikata Ya Apa Yang Saya Sudah Miliki Ini Dan Saya Sudah Duduki Ini Adalah Sumbang Si Terbesar Adalah Desa Onevara Untuk Menyumbangkan Suaranya Oleh Karena Itu Kalau Saya Berbeda Untuk Berbuat Desa Dengan Desa Yang Lain Maka Itu Pantas Saya Tidak Bisa Dipertes Ke Desa Desa Yang Lain Yang Tidak Pernah Menyumbangkan Suara Kepada Saya Ya Makanya Kemarin Kepala Desa Ini Kenapa Katanya Onevara Onevara Bukan Saya Tidak Berlaku Adil Kepada Desa Yang Lain Tetapi Ini Adalah Merupakan Fokus Saya Dan Janji Saya Dan Saya Harus Saya Penuhi Supaya Saya Tidak Malu Lagi Untuk Saya Berdiri Di Hadapan Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Kegiatan Yang Sudah Disampaikan Itu Adalah Pengespanan Satu Kilo Itu Saya Cisil Dulu Karena Kemarin Banyak Sekali Permintaan Anggota DPR Menjalan 2024 Ini Sehingga Sebenarnya Untuk Pengespanan Di Onevara Kemarin Itu Kita Sudah Tuntaskan Ya Mungkin Sekitar Satu Kilo Setengah Itu Sudah Tuntas Sebenarnya Di Dalam Ini Tapi Karena Banyak Permintaan Anggota DPR Untuk Juga Dipenuhi Dapilnya Masing-masing Sehingga Saya Disampaikan Pak Wakil Cukup Satu Kilo Dulu Untuk Desa Onevara Nanti Kita Sempurnakan Lagi Untuk Tahun-tahun Yang Akan Datang Yang Kedua Itu Penimbunan Lapangan Karena Satu-satunya Desa Boleh Dikata Di Kabupaten Buton Tengah Ini Lapangan Yang Paling Bagus Itu Adalah Di Desa Onevara Ini Oleh Karena Itu Atas Usulan Kepala Desa Kemarin Pak Wakil Tolong Diusahakan Sebelum Untuk Pertandingan Juga Ligaran Tau Pada Tahun Yang Akan Datang Ini Lapangan Ini Sudah Sempurna Ini Masih Kemiringan Makanya Saya Bilang Saya Tidak Janji Pak Desa Karena Bupati Hari Ini PJ Hari Ini Sudah Memberikan Peluang Kepada Kami Yang Berupa Fokir Makanya Itu Di Lapangan Lapangan Sepabola Sengkeng Sangkeng Itu Itu Adalah Fokir Saya Yang Ketiga Kegiatan Yang Masuk Disini Gitu Adalah Jalan Usaha Tani Jadi Bukan Hanya Kita Kegiatan Yang Fokus Untuk Di Dalam Ini Tapi Bagaimana Kita Bisa Rancang Untuk Di Dalam Itu Dilewati Jalan Usaha Tani Dalam Rangka Untuk Pengembangan Desa Ini Kedepan Jadi Kalau Kita Membangun Di Laut Itu Butuh Anggaran Yang Begitu Besar Ya Karena Penimbunan Dulu Dan Sebagainya Makanya Kita Buka Dulu Akses Untuk Jalan Usaha Tani Supaya Masyarakat Kita Mungkin Anak Anak Kita Mungkin Setelah Terbukanya Jalan Usaha Tani Itu Mereka Terbuka Pikirannya Untuk Membangun Disitu Jadi Tujuannya Untuk Pengembangan Desa Ini Kedepan Jadi Dibuka Semua Akses Di Belakang Ini Dalam Rangka Untuk Pengembangan Desa Onewara Untuk Kedepan Yang Keempat Kemarin Itu Di Masjid Apa Ini Disini Al Barqa Itu Juga Sudah Mendapatkan Bantuan Juga Dari Provinsi Jadi Kita Ini Berjuang Bukan Hanya Di Tingkah Dua Tapi Di Provinsi Juga Ya Bagaimana Kita Bisa Penuhi Kebutuhannya Masyarakat Kita Ini Jadi Kita Berjuang Juga Di Provinsi Alhamdulillah Juga Pemerintah Provinsi Juga Dia Jawab Juga Kita Punya Ter Terakhir 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 Ini Kemarin Pada Saat Acara Di Mawasangka Dalam Rangka Itu Peresmian Kantor Kantor Cabang Perwakilan BPD Yang Dihadiri Oleh Gubernur Swastenggara Ada Beberapa Desa Ada Beberapa Musjid Yang Mendapatkan Bantuan Tapi Lagi-Lagi Pula Ini Kecil Orangnya Tetapi Bantuannya Besar Jadi Dari 13 Musjid Yang Dapat Di Kabupaten Buton Tengah Itu Hanya Musjid One Musjid Al-Barqa Yang Mendapat 100 Juta Yang Tadinya Yang Lainnya 220 Juta Makanya Yang Menyerahkan Bantuan Pada Saat Itu Oleh Gubernur Provinsi Swastenggara Itu Dia Kaget Juga Pada Saat Dia Serahkan Kepala Desa Onewara Ini Luar Biasa 100 Juta Itu Bapak Bapak Sekalian Pada Saat Safari Ramadan Oleh Ketua DPR Provinsi Swastenggara Pada Saat Itu Di Musjid Al-Barqa Itu Itu Sudah Menyampaikan Pada Saat Itu Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Bagaimana Membangun Membantu Masjid Ini Alhamdulillah Melalui Beliau Proposal Kita Sudah Kirim Kepada Beliau Beliau Kita Dia Kawal Ini Betul Betul Bahwa Pada Saat Itu Diganggu Ini Bantuan Masjid Al-Barqa Ini Tetapi Karena Juga Ketua DPR Tetap Mempertahankan Bahwa Itu Tidak Bisa Digeser Anggarannya Tetap 100 Juta Oleh Karena Itu Melalui Kesempatan Yang Berbahagia Ini Saya Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Pertama Kepada Bapak Gubernur Provinsi Swastenggara Haji Alimazi Sarjana Hukum Kemudian Bapak Haji Abdahman Saleh Ya Cara Kebetulan Ketua DPRD Provinsi Selostenggara Kemudian Juga Kepada Bapak PJ Bupati Butontenga Muhammad Yusuf Ya Yang Telah Memberikan Yang Telah Memperhatikan Desa Univara Ini Buktinya Ini Ada Pengaspalan Itu Tidak Terlepas Dari Memang Saya Sampaikan Kepada Beliau Supaya Apa yang Menjadi Permintaan Dan Harapan Masyarakat Dena Univara Ini Selama Lima Tahun Ini Mudah-mudahan Saya bilang Di tangan Bapak Ini Bisa Dipenuhi Akhirnya Beliau Dia Bawakan Kita Aspal Ini Satu Kilo Ini Dengan Anggaran Satu Miliar Lebih Saya Berterima Kasih Kepada Bapak Bapak Yang Saya Sebutkan Itu Tadi Kedepan Pekerjaan Kita Tidak Berhenti Sampai Disini Masih Banyak Yang Harus Kita Benahi Desain Tadi Juga Tribun Tribun Itu Juga Salah Satu Kebanggaan Kita Karena Di Desa Desa Yang Lain Tidak Ada Tribun Insyaallah Kemarin Saya Sudah Sampaikan Juga Kepada Kepala Dinas Di Semudora Agar Itu Menyempurnakan Tribun Cuman Anggarannya Itu Mungkin Sekitar 300 Juta Kalau Bukan 400 Juta Untuk Bagaimana Itu Kasih Atap Seperti Itu Dan Beliau Sudah Menyangkupi Tetapi Lagi-lagi Pula Ini Nanti Kita Sampaikan Kepada Pemerintah Khususnya Pak Bupati Supaya Kalau Tidak Dianggarkan Di Perubahan Ini Mudah-mudahan 2024 Kemudian Kuburan Kita Kuburan Kita Saya Pikir Itu Penting Ya Karena Itu Sudah Sesat Padat Di Sana Itu Ya Kecuali Kita Lakukan Penimbunan Lagi Ya Supaya Di Samping Itu Mungkin Bagarnya Sudah Bagarnya Itu Harus Bagarnya Keliling Supaya Itu Aman Dari Binatang Binatang Buas Kemudian Setelah Setelah Kita Timbun Lagi Untuk Kita Perlebar Itu Pekerjaan Pekerjaan Kita Untuk Kedepan Saya Yakin Kita Bisa Lakukan Itu Karena Masih Ada Kita Kalau Tidak Ada Kita Tidak Mungkin Itu Program-program Ini Akan Muncul Sendirinya Tidak Mungkin Kalau Kita Tidak Mengintervensi Pemerintah Untuk Memasukkan Program Didesain Karena Masih Ada Kita Kalau Tidak Ada Kita Walau Alam Ya Ya Oleh Karena Itu Kita Saya Juga Meminta Doa Restu Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Mudah Mudahan Saya Diberi Kesihatan Panjang Umur Karena Berapa Bulan Terakhir Ini Kesihatan Saya Kurang Bagus Sehingga Mudah-mudahan Kedepan Semakin Sehat Lagi Supaya Kita Berjuang Dan Kita Fokus Untuk Desa Onewara Tentunya Juga Desa-desa Yang Lain Seperti Itu Oleh Karena Itu Bapak Bapak Dan Sekalian Apakah Misalnya Bapak Masih Membutuhkan Tenaga Dan Pikiran Saya Itu Sebuah Pertanyaan Sebuah Pertanyaan Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Karena Terus Saja Saya Tidak Bisa Sembunyi Sekarang Baik Nasional Maupun Provinsi Kabupaten Kota Sudah Dan Apalagi Menjalan 2024 Ini Sudah Di depan Mata Kita Makanya Tentunya Sudah Banyak Juga Putera-putera Yang terbaik Di Buton Tengah Ini Khususnya Di Kecamatan Lakudo Ini Akan Mengambil Bagian Untuk Berpartisipasi Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon DPRD Kabupaten Buton Tengah Saya Kagum Dan Saya Bangga Kalau Ada Teman Saya Untuk Berjuang Kan Desa Onewara Ini Artinya Sedangkan Saya Sendiri Berjuang Insyaallah Kita Sudah Dapat Program Apalagi Misalnya Ada Teman Saya Untuk Berjuang Di Onewara Ini Oleh Karena Itu Tentunya Karena Ini Sudah Semakin Dekat Untuk 2024 Musim Partai Sudah Mulai Dipanaskan Suasana Kondisi Di Lapangan Sudah Mulai Ini Tiga Tahun Terakhir Ini Kami Anggota DPR Bertugas Untuk Melayani Rakyat Dan Hari Ini Hampir Kita Di Kantor Itu Banyami Yang Absin Ya Karena Mereka Sudah Agak Sibu Di Lapangan Untuk Dapat Toki Toki Pintu Kembali Masyarakat Gitu Ya Mereka Kembali Datang Lagi Di Lapangan Untuk Menjumpai Masyarakat Kita Untuk Mempersiapkan Pencalonan Diri Untuk 2024 2024 Kita Kedepan Saya Makanya Saya Bicara Begini Karena Ini Sama Saja Dengan Keluarga Besar Dan Internal Ya Sehingga Tidak Ada Yang Disembunyikan Tidak Ada Yang Ini Perlu Disampaikan Untuk Menjadi Pengetahuan Kita Bersama Agar Kedepan Itu Kita Menjadi Pemilih Cerdas Pemilih Cerdas Dalam Artian Kita Harus Punya Kalkulasi Agar Apa Yang Kita Sumbangkan Itu Tidak Menjadi Sia Sia Artinya Kita Mendukung Seseorang Itu Itu Sudah Bisa Dipastikan Peluangnya Besar Ya Karena Itu Berdampak Kepada Kepada Kelanjutan Masyarakat Dan Desa Kita Ya Ya Kalau Misalnya Kita Memberikan Dukungan Kepada Kepada Seseorang Itu Sudah Kita Hitung Peluangnya Sudah Kita Hitung Supaya Apa Yang Bisa Diporo Oleh Itu Bisa Menyumbangkan Kursi Itu Harapan Kita Mudah Mudahan Di Desa Onewara Juga Ini Ada Putra Daerah Juga Yang Mencalonkan Diri Ya Ya Mudah-mudahan Supaya Kita Bisa Berjuang Bersama-sama Cuma Kita Hitung Kita Hitung Mudah-mudahan Suaranya Itu Bisa Menyebar Gitu Dalam Bilayah Dapulis Satu Ini Supaya Dia Bisa Memberi Peluang Untuk Mendapatkan Kursi Tetapi Kalau Misalnya Ada Salah Seorang Calon Yang Hanya Misalnya Mendapatkan Suara Di Dalam Desa Itu Kemudian Di Desa Yang Lainnya Misalnya Sedikit Dan Kemudian Tidak Ditunjang Dengan Calon-calon Yang Dibawanya Maka Sudah Jelas Itu Nanti Itu Rawan Akan Mendapatkan Kursi Sehingga Harapan Masyarakat Kita Sia-sia Kita Sudah Berjuang Habis-habisan Dan lain Sebagainya Ternyata Apa Yang Kita Cita-citakan Itu Tidak Juga Mendapatkan Hasil Apa-apa Sia-sia Makanya Kita Berpikir Cerdas Untuk Kedepan Kalau Misalnya Ada Putra-putra Daerah Kita Yang Punya Peluang Besar Kenapa Tidak Tetapi Kalau Kita Perhitungkan Peluangnya Kecil Jangan Sia-siakan Itu Suara Itu Karena Suara Itu Sangat Berharga Ya Sangat Berharga Sekali Sehingga Kedepan Itu Harus Kita Berpikir Bye-bye Dan Berpikir Cerdas Saya Pikir Tidak Banyak Hal Yang Saya Sampaikan Di Tempat Ini Saya Harapkan Masukkan Dan Saran Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Terutama Yang Mengenai Masalah Kebutuhan Pembangunan Maupun Sigi-sigi Yang lain Di Desa Onewara Ini Agar Disampaikan Kepada Saya Dan Mudah-mudahan Apa yang Diusulkan Dan Aspirasi Bapak Bapak Itu Saya Bisa Perjuangkan Dan Khususnya Di Perubahan Anggaran Ini Dan 2028 Mungkin Untuk Sementara Penyampaian Dari Saya Cukup Sekian Di Sini Nanti Dikembangkan Di Dalam Diskusi Silahkan Saja Kalau Ada Yang Bertanya Dan Memberikan Saran Dan Masukan Oleh Bapak Dan Ibu Sekalian Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Adab SD Selalu Wakil Rizik Jadi Tadi Sudah Meninggung Masalah Partisipasinya Kepada Seluruh Masyarakat Desa Oleh Warah Yang Berkaitan Di Desa Pembangunan Di Desa Oleh Warah Dan Alhamdulillah Ini Sudah BDO Sudah Memperjuangkan Hak Hak Atau Suara Masyarakat Desa Oleh Warah Dan Alhamdulillah Sudah Dirasakan Dari Semenjak Sudah Berapa Periode BDO Sama-sama Berjuang Bersama Kita Tentang Pembangunan Kalau Bisa Pak Jangan Hanya Pembangunan Saja Tetapi Perlu Ada Peningkatan Tentang Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Itu Mungkin Pada Saat Ini Yang Tersentuh Dari Desa Itu Tentang Pertukangan Tentang Pertukangan Itu Diberhatikan Pak Kalau Memang Saya Kira Kemarin Dari Desa Sudah Mesi Dan Sebagainya Sudah Berternakan Mungkin Sudah Tapi Mungkin Perlu Juga Tapi Yang Yang Belum Tersentuh Ini Adalah Para Pukang Pukang Ini Para Pukang Pukang Dan Ini Bisa Menjadi Perhatian Pak Wakil Untuk Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Desa Onewara Berkaitan Dengan Bantuan Masjid Alhamdulillah Itu Pak Desa Kemarin Bercerita Yang Menjadi Kekunan Dimawasang Kemarin Semua Orang Terpapan Di Desa Onewara Karena Disini Terpulis 100 Juta Tadi Ini Kita Syukuri Yang Tidak Masyarakat Desa Onewara Terjirani Asal Lalu Dapat 50 Juta Walaupun Tidak Dimungkani Saat Tetapi Asal Lalu Sudah Merasakan Hari Sudah Membangun Ya Dapat 50 Juta Itu Walaupun Tadi Agak Besar Mas Ditambarkan Walaupun Bagaimana Sekitar Lebih Besar 150 Juta Kalau Kita Gabung Daripada Desa Desa Yang Lain Ya Kita Saya Kira Itu Luar Biasa Perjuangan Perjuangan Persamaan Bersamaan Itu Berkaitkan Tentang Pertanyaan Tadi Apakah Masih Butuh Tenaga Dan Perkerjaan Saya Atau Pikiran Saya Kalau Saya Teribadi Masih Ya Masih Itu Saja Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Kami Disini Melakukan Reses Dalam Rangka Menyengar Aspirasi Masyarakat Menyengar 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 Meladi Pak Desa Sudah Cerita Dari Hujung Sampai Terakhir Terus Bapak Wakil Ketua Sudah Cerita Dari Hujung Sampai Akhir Bahwa Perhatian Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Yang Dimotori Oleh Pak Adam Cukup Berhasil Tadi Bapak Menyampaikan Bahwa Ada Beberapa Kegiatan Di Tahun 2023 Yang Perlu Kami Garis Bawain Masalah Bantuan Penimbunan Lapangan Ini Perlu Kami Pertanyakan Lapangan Bantuan Itu Dalam Bintuk Apa Karena Perlu Kita Ketahui Bersama Bahwa Para Bulan Lalu Pak Desa Sudah Menggambarkan Bahwa Bantuan Itu Akan Dikucurkan Disini Untuk Menimbun Lapangan Tapi Dengan Syarat Pemerintah Desa Harus Melakukan Hibah Ke Pemda Kabupaten Disitu Kami Menolak Karena Yang Namanya Hibah Berarti Pengalian Hak Yang Namanya Hibah Berarti Pengalian Hak Jadi Seharusnya Kalau Memang Pemerintah Itu Dalam Hal ini Pemerintah Kabupaten Dia Mau Melihat Desanya Itu Lebih Maju Kenapa Lagi Dia Harus Meminta Hibah Seharusnya Dia Terbalik Jangan Dia Pakai Hibah Tanah Lagi Lapangan Cukup Saja Pemerintah Kabupaten Dia Hibahkan Ke Desa Karena Begini Kami Takut Jangan Sampai Hibah Ini Akan Beralih Tangan Kita Tahu Bahwa Kita Desa Di Desa Mandiri Sekarang Kalau Kita Masyarakat Lagi Tangan Kapan Kita Mandiri Jadi Melalui Kesempatan Ini Keputusan Tadi Bapak Datang Sini Reses Mendingan Aspirasi Masyarakat Kami Minta Kalau Bisa Kalau Lapangan Itu Dia Mau Kasih Bantuan Pemerintah Kabupaten Harus Mengibahkan Tanda Ke Pemerintah Desa Kalau Memang Tidak Bisa Terus Terus Saja Tolong Pertimbangkan Bahwa Percaraan Tiba Ini Kami Tidak Belum Belum Melalui Sekian Wassalamualaikum Warahmat Berkat Saya Simpan Di Memori Saya Itu Lebih Saya Ingat Daripada Saya Catat Ada Beberapa Tadi Pertanyaan Maupun Saran Disampaikan Langsung Kepada Saya Terutama Tadi Mengenai Masalah Pipa Karena Kepada Saya Ya Supaya Kita Bagaimana Saya Mau Sampaikan Kepada Pemerintah Kalau Disampaikan Kepada Saya Ini Sebenarnya Gunanya Reses Jadi Tidak Hanya Di Sekedar Disampaikan Melalui Telepon Dan Sebagainya Tetapi Melalui Reses Ini Sampaikan Semua Apa Yang Menjadi Keluhan Dan Kebutuhan Masyarakat Terutama Masalah Yang Kedua Tadi Mengenai Masalah Lapangan Dan Ini Menjadi Juga Dilema Juga Antara Desa Dengan Pemerintah Daerah Terkait Dengan Lapangan Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Sekalian Tidak Semacam Saya Bukan Mopasan Dada Tetapi Permintaan Pemerintah Dalam Rangka Untuk Memberikan Akta Hibah Itu Untuk Memenuhi Perseratan Pekerjaan Itu Ya Tetapi Setelah Pekerjaan Itu Bisa Selesai Dan Itu Bisa Dikembalikan Kepada Desa Sebagai Aset Desa Dan Tidak Mungkin Tercatat Itu Di Dalaman Dan Walaupun Sudah Tercatat Atas Permintaan Masyarakat Itu Bisa Dihapus Kembali Di Dalam Aset Kabupaten Bisa Itu Jadi Apa Yang Dia Lakukan Pak Desa Ini Dalam Rangka Memenuhi Saja Perseratan Kegiatan Yang Di Lapangan Itu Ya Mudah-mudahan Supaya Kegiatan Itu Bisa Terlaksana Penimbunan Itu Ya Mengenai Masalah Itu Saya Pikir Juga Bisa Terjadi Di Tempat Lain Yang Tadinya Untuk Bisa Memenuhi Untuk Pekerjaan Itu Setelah Itu Dikembalikan Kembali Kepada Desa Sebagai Aset Desa Jadi Walaupun Sudah Tercatat Sebagai Aset Kabupaten Dan Atas Permintaan Masyarakat Itu Bisa Dihapus Di Dalam Aset Kabupaten Ya Supaya Tidak Lagi Menjadi Polemik Di Masyarakat Kita Dan Kekuatiran Jangan-jangan Misalnya Lapangan Sangkeng Itu Kemudian Sudah Tercatat Di Aset Daerah Sehingga Tidak Punya Lagi Kewenangan Desa Dan Setiap Melaksanakan Kegiatan Untuk Izin Kepada Pemda Kan Begitu Mungkin Pemikiran Seperti Itu Kalau Sudah Tercatat Sebagai Aset Daerah Maka Ada Pemikiran Mungkin Masyarakat Bahwa Setiap Kegiatan Itu Akan Izin Kepada Pemda Insya Allah Saya Sepanjang Saya Masih Berada Di Lembaga DPR Tetap Kita Kawal Apa Yang Menjadi Masalah Di Desa Onewara Ini Saya Tidak Langsung Menyatakan Bahwa Saya Pasang Darah Dengan Itu Tapi Saya Yakin Pemerintah Juga Akan Mendengarkan Masyarakat Bahwa Ketika Itu Sudah Selesai Pekerjaan Kemudian Masyarakat Meminta Kembali Untuk Dikembalikan Kepada Desa Desa Tercatat Sebagai Asli Desa Begitu Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Ada Pertanyaan Tadi Yang Saya Belum Jawab Karena Baru Pertanyaan Saya Dua Pertanyaan Kemudian Kemarin Juga Kami Rapat Dengan Kepala Desa Ini Sebenarnya Saya Tidak Bisa Langsung Bicarakan Di Youtuber Ini Karena Ini Juga Menjadi Tanggung jawab Kita Untuk Keselamatan Di Laut Kemarin Pak Desa Ini Sudah Diwanti Wanti DPR Agar Pemilih Speed Kita Di 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 Bekali Dengan Kelengkapan Keamanannya Terutama Baju Apa Itu Baju Rompi Baju Pelampu Setelah Saya Pikir Pikir Setelah Saya Pikir Pikir Kasian Kalau Pemilik Speed Kemudian Dibebani Lagi Dengan Itu Dan Saya Tahu Betul Di Sana Kadang Kalau Tiga Hari Baru Dapatan Baru Dapat Giliran Dibikali Dengan Itu Saja Untuk Kebutuhanannya Saja Tidak Bisa Dipenuhi Apalagi Dibikali Lagi Dengan Baju Rompi Keamanan Itu Oleh Karena Itu Saya Berpikir Kalau Saya Berpikir Ini Mungkin Saya Bisa Adakan Insyaallah Saya Bisa Bisa Adakan Karena Kenapa Saya Berang Saya Katakan Seperti Ini Karena Pemerintah Sekarang Sudah Menjamin Kepada DPR Untuk Fokir Fokir DPR Sehingga Mungkin Dengan Melalui Fokir Ini Mungkin Kita Bisa Alokasikan Anggarannya Untuk Terpenuhinya Kelengkapan Di Speed Sana Supaya Terpenuhi Keamanan Di Laut Itu Juga Mungkin Ini Penting Sekali Ini Dan Ini Menjadi Perhatian Saya Khususnya Di Anak Anak Sepi Sana Jadi Saya Ini Siang Malam Ini Kita Berpikir Di Desa Untuk Onivara Ini Dan Desa Desa Yang Lain Bagaimana Pemerataan Pembangunan Di Kecamatan Lakudo Ini Bisa Terpenuhi Ya Tetapi Lagi-lagi Pula Karena Keterbatasan Anggaran Yang Ada Pemerintah Daerah Oleh Karena Itu Ada Fokus Ya Onewara Sudah Mungkin Sudah Selesai Lagi Ya Mungkin Saya Kedepan Disamping Beberapa Program Itu Yang Kita Bisa Penuhi Ya Mungkin Ada Program Yang Lain Yang Harus Saya Penuhi Juga Di Tempa Lain Yang Kedua Kemarin Ini Sebenarnya Di Desa Onewara Juga Ini Sudah Ada Jalan Setapak Dan Itu Program Di Provinsi Tapi Lagi-lagi Pula Karena Semakin Cemburu Lagi Kalau Misalnya Disini Lagi Dibawa Lagi Untuk Jalan Setapak Dalam Rangka Untuk Memperindah Desa Kita Ini Makanya Saya Bilang Kalau Ini Saya Geser Sedikit Dulu Pak Desa Jangan Disitu Terus Sehingga Kita Bawa Juga Di Desa Desa Yang Lain Untuk Mengurangi Juga Kecemburuan Sosial Kepada Desa Yang Lain Terhadap Saya Bahwa Seolah Saya Ini Hanya Memikirkan Onewara Ini Juga Tidak Memikirkan Desa Yang Lain Tapi Bukan Seperti Itu Ya Saya Pikirkan Juga Desa Yang Lain Tetapi 100% Yang Saya Berpikir Ini Bagaimana Kita Penuhi Kebutuhan Di Desa Onewara Ini Ya Supaya Ini Betul-betul Apa yang Diinginkan Masyarakat Itu Bisa Tercapai Saya Pikir Itu Saja Dan Tiga Pertanyaan Tadi Ya Mudah-mudahan Juga Tadi Sudah Memberikan Support Semangat Kepada Saya Tetap Tetap Saya Meminta Doa Restu Kepada Bapak Dan Ibuku Sekalian Anak-anakku Kemudian Ada adikku Mudah-mudahan Saya Diberi Kesihatan Umur Panjang Saya Masih Punya Keinginan Lagi Untuk Mencalonkan Diri Di 2024 Ini Dalam Rangka Untuk Mengawal Pembangunan Secara Berkelanjutan Antara Lain Pembangunan Di Kabupaten Buton Tengah Dan Lebih khusus Di Kecamatan Lakudoni Dan Desa Onibara Saya Pikir Itu Bapak Bapak Dari Beberapa Pertanyaan Dan Saran Dan Masukan Disampaikan Kepada Saya Mudah-mudahan Apa Menjadi Jawaban Saya Ini Bisa Diterpon Oke Sebentar Jangan Ada yang Pulang Kalau Boleh Sabar Boleh